Aku TK, yaitu di salah satu sekolah swasta yang ada di Indonesia cukup terkenal. Aku mau masuk SD, mau di sekolah yang sama gitu ya. Oke. Oke, tapi nggak diterima tuh. Alasannya apa? Nah, tadi balik lagi gitu ya. Alasannya apa? Simple kok. Simplenya gini. Jadi ada salah satu guru, itu guru olahraga lah ya. Katakan guru olahraga itu menolak. Karena ketika pelajaran olahraga, aku nggak ikut olahraga. Anak-anak akan ngiri tuh. Nggak ada literasi yang clear mengatakan bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi S1 itu harus EQ-nya sekian. S2 harus EQ-nya sekian. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Gini-gini, aku jadi baru ingat lagi. Waktu SM. Ah, aku kayaknya rata-rata deh. Jadi 90-an ya ya. 90-an. Tapi sorry nih. Tanya-tanya kenapa bisa turun jauh. Tapi sorry, boleh koko-koko potong ya. Oke, kamu ini berarti tetap masuk di pendidikan SMP dan SMA itu dengan SMP-SMA yang sekolah normal atau gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ceritanya gini kok, tadinya aku mau dimasukin ke SLB tuh sama orang tua. Karena dengan harapan bisa dapet terapinya juga lebih oke mungkin ya waktu itu. Cuman waktu dicoba dikonsultasikan ke YPAC, kalau nggak salah waktu itu, tenaga ahlinya bilang, Bu, Pak, ini kurang lebih ya, orang tua cerita nih. Saya mencoba untuk memvisualisasikan aja. Pak, Bu, ini anak sekolahin di sekolah umum aja gitu ya. Karena masih mampu, masih bisa. Ya waktu itu ditanya apapun aku jawab tuh. Mungkin ya, aku nggak tau deh. Kata orang tua sih gitu. Aku nggak ingat. Dia diceritain orang tua. Artinya dari situ orang tua mengusahakan bahwa aku sebaiknya, bukan harus ya, aku sebaiknya sekolah di sekolah umum. Jadi dari TK, SMP-SMA. Itu umum tuh. Nah, ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Waktu aku TK. Itu di salah satu sekolah swasta yang ada di Indonesia cukup terkenal. Aku mau masuk SD, mau di sekolah yang sama gitu ya. Oke. Oke, tapi nggak diterima tuh. Alas dengan alasan apa? Ini agak sedikit konyol ya. Bukan. Itu sekolah kalau sekarang Andre, sekarang bakal nyesel kalian tidak menerima Andre waktu di SD. Tapi, sekali lagi aku bersyukur sih tetap. Aku bersyukur dan aku menghormati apapun keputusan sekolah. Dan kalaupun aku diundang ke sekolah itu, pasti aku datang. Dan aku mengucapkan terima kasih ke guru-guru. Terutama yang waktu di TK gitu ya. Oke. Jadi, tidak ada dendam lah dalam hati gitu ya. Karena balik lagi, aku mikirnya gini. Mereka tidak menerima aku, itu karena bukan mereka ada urusan personal gitu ya sama aku ya. Mau dendam ke sumat nih sama Andre. Enggak lah, nggak mungkin. Tapi, kurang pemahaman mereka terhadap dunia disabilitas. Khususnya dalam konteks aku adalah dunia serebal pasi gitu ya. Iya. Jadi gini, alasannya apa? Nah, tadi balik lagi gitu ya. Alasannya apa? Simple kok. Simplenya gini. Jadi, ada salah satu guru, itu guru olahraga lah ya. Katakan guru olahraga itu menolak. Karena ketika pelajaran olahraga, aku nggak ikut olahraga. Anak-anak akan ngiri tuh. Tapi, ya kan nggak bisa disamain gitu dong. Ini gurunya juga agak-agak. Ya kan? Maksudnya gini loh, ya ini mungkin buat, ya ini mungkin juga karena podcast ini juga sih, dari koko sendiri juga berharap, dari saya sendiri juga berharap bahwa pendidikan atau pengetahuan untuk anak-anak yang pengidam serebal palsi itu semakin banyak orang bisa ketahui gitu loh. Karena kita tidak bisa membatasi seseorang dengan hanya kita melihat atau menjudge saja gitu dari apa dia mengidam penyakit apa. Sedangkan pada saat kalau kita teliti lebih dalam atau kita mau mengenal orang itu lebih dalam, dia punya kelebihan dan sesuatu yang kita bisa kembangkan gitu loh. Itu yang saya sendiri juga kadang-kadang suka, suka apa ya, suka agak sedikit kesel kali ya dan ingin menyuarakan bahwa ya itu, baik dari tenaga pendidik apalagi seorang guru lah ya gitu. Lalu baik masyarakat segala macam, tolonglah untuk kita melihat seseorang itu mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam lagi gitu. Karena setidaknya kita tidak akan tahu siapa orang ini di depan kita, mungkin 3 tahun, 4 tahun, dia jadi apa kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang bisa tahu gitu, mungkin sama aja kayak Andri gini, pada saat dulu dilihat bahwa oh ya dia nggak bisa olahraga, dia nggak bisa ini, dan buktinya voila. Andri sekarang sebagai salah satu menekuni, bahkan sebagai atlet juga kali ya, bisa dikatakan juga menekuni olahraga wushu. Yang dimana, ini dengan catatan, ini apa ya, mungkin ini... Anggar kok. Oh anggar, sorry, kok wushu, anggar. Wushu kok kok, karena itu kali ya, itu akih hidup. Iya, iya, iya. Olahraga aja kok kok. Mungkin terima kasih buat Andri diberi juga. Cuma ini, ini menurut saya krusial juga sih buat saya bahwa, dimana, ini dari, ini pengalaman nyata yang dialami salah satu anak bangsa loh, dimana yang dia sendiri juga, nanti teman-teman juga akan tahu perjuangan dia, bagaimana speak up, bagaimana bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Padahal juga dibilang bahwa, dia sendiri juga pengidam defable, dia seorang defable juga, tapi tetap berani dan menyuarakan membantu teman-temannya juga. Di saat ada guru yang dulu menganggap bahwa dia gak bisa olahraga, nanti teman-temannya iri, sekarang dia menjadi atlet loh Pak, Bu. Jadi, ya, mungkin pengetahuannya ini harus ditambah kali ya, karena jangan sampai kejadian seperti, ya, untuk Andre-Andre yang lain, untuk anak-anak lain kan, tidak semua orang sekuat kamu kan, Dre, yang kayak bisa tetap tough gitu loh. Kan ada juga, anak yang akhirnya down, yang mikir, oh ya aku berbeda, aku gak bisa, orang lain liat aku beda. Bisa loh, itu yang sedihnya Koko juga suka kayak gitu gitu, kenapa sih orang-orang melihat orang yang berbeda ini tidak mau coba kenal gitu loh. Oke lanjut, Dre ini, aduh, moga-moga bisa jadi, karena Koko agak kebawa emosi juga sih, karena... Geregetah sih Koko. Ya, agak gregetah gitu loh, karena sayang aja kan, ini kita bersyukurnya aja gitu loh, kamu punya semangat hidup, kamu punya semangat berpikir, itu benar-benar fighting spiritnya bagus banget gitu loh. Tapi di luar sana, berapa orang yang akhirnya mungkin kelebihannya, atau mungkin skill-nya dia akhirnya terkubur gitu loh, cuman gara-gara omongan orang, banyak banget gitu loh di luar sana. Nah, ini menarik tuh, jadi khususnya para pendidik ya, yang salah satu gadai terdepan, itu termasuk saya mungkin sekarang, saya masuk ke ranah pendidikan juga, seorang akademisi. Penting sekali, untuk sadar bahwa apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun itu, bahkan kata yang Anda pikir sepele, itu bisa mempengaruhi anak didik Anda. Bisa mengubah masa depannya gitu ya. Betul. Nah, tunggu, aku mau menanggapi sebenarnya yang pengungkapannya Koko berkaitan sama olahraga. Nah, itu mungkin aku jadi pikir, kayaknya aku ditolak karena olahraga, tapi sekarang aku main di olahraga, bahkan aku fokus di psikologi olahraga. Itu mungkin dendam kesumat kok. Sebenarnya, sebenarnya kalau Koko bilang sih, bukan menjadi suatu dendam ya, tapi menjadi, kita percaya atau tidak bahwa ada hal yang kita, ya kalau kita lihat bahwa pola-pola pikir manusia itu ada di alam bawah sadar, ada yang di alam sadar, ada subconscious mind. Di subconsciousnya terkadang ada orang yang tidak sadar kan, untuk kita buka di subconscious itu tidak semudah seperti orang pikirkan gitu loh. Terkadang apa ya memori-memori kita yang mungkin dulu sudah terukir, mungkin kalau kamu pun sendiri, kalau diceritakan langsung juga mungkin kamu samar-samar, tapi perlahan kalau kokotanya pasti akan mengingat kayak, oh iya dulu mulai ingat banget tuh, oh sekolah ini bentuk kayak begini, terus abis itu gurunya tuh wajahnya seperti ini, dia ngomong apa, pasti akan lama-lama mulai teringat gitu loh. Nah, itulah, itulah yang mungkin kadang-kadang, bukan setidaknya kalau kokot dulu bilang bahwa orang-orang itu mungkin, atau bahkan banyak, tidak percaya dengan apa yang kita bicarakan, tapi orang percaya dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini mungkin di podcast hari ini, sampai di saat ini aja, seorang Andri bisa buktikan gitu loh, bahwa yang dulunya tidak diterima ESD, tidak boleh ngelanjutin ESD, karena cuma satu hal, salah satu hal tersebut bahwa takut teman-temannya iri kalau dia ngolah raga. Wala Bapak Ibu, si, sekarang lihat anak yang dulu Anda tolak. Sekarang menjadi seorang psikolog di olah raga, bahkan fokusnya di sana dan menimba ilmu sampai ESD untuk mendalami tersebut. Dan bahkan juga turun menjadi seorang atlet juga di olah raga juga. Nah ini di mana gitu loh, di mana hal yang seorang pendidik bahkan. Seorang pendidik bahkan, ini kita gak ngomong pendidik juga, bahkan teman-teman juga, orang-orang sekitar banyak juga loh. Nah itu makanya ini mungkin pas lagi ngomong sama Andri juga, Koko sempat menyuarakan juga bahwa anti-verbal bullying. Karena orang yang kalau Koko bilang bahwa, kalau kita nyamuk bullying, bullying secara fisik itu masih dapat dilihat. Masih amat sangat dilihat, kamu dibully dipukul, kamu dibully mungkin ditendang, ada memang akan terlihat. Tapi dari dulu Koko bilang bahwa yang terparah adalah menurut saya bukan fisik, tapi mentalitas yang dihajar terus-terusan. Bersyukurlah seorang Andri bisa kuat gitu loh. Mungkin saat ini juga mungkin... Hoki kok, hoki. Hoki, kalau kamu bilang hoki, kalau kamu bilang hoki, hoki itu adalah adanya suatu kesempatan di mana orang itu datang ke situ. Itu hoki. Jadi ada kesempatan dan ada mungkin ribuan jutaan orang yang mengejar tersebut, tapi ada orang yang jalan, ada orang yang berhenti. Dan kamu terus berjalan dan akhirnya dapat hoki. Itu hoki. Oke. Jadi ini bukan hoki, tapi masalah kamu persistence untuk terus berusaha untuk bisa tetap survive dalam hidup ini. Jadi mungkin di podcast ini juga banyak juga akhirnya kita bisa ngomongin bahwa jangan menyebeli ke orang lain. Karena dari pengamanku, mungkin ya ini karena akhirnya ini terbuka lah di podcast ini, gak tau nanti akan tayang di episode keberapa. Tapi akhirnya juga akhirnya kebuka. Kalau gak kita gak usah tayangin, kalau kita berdua aja kalau gak. Karena koko pun sendiri pun juga termasuk orang yang dulunya tidak pintar bergaul. Tidak pintar bergaul, terus habis itu ya adalah buling-buling yang orang bilang kayak ngapain, belajar bela diri, segala macem, ceng-cing-cing-cing-cing dan segala macem gitu. Apakah mental dulu terganggu? Terganggu. Tapi bagi orang yang mengucapkan hal-hal tersebut pada saat koko sekolah, mungkin mereka gak sadar bahwa cuman gitu doang, kok lu dibawa hati. Sama aja, pasti seorang Andri pun juga pernah merasakan seperti itu. Orang cuman bilang bahwa kayak, kan cuman ngomong doang. Kan cuman, gak cuman loh. Setiap kata atau kalimat yang dikeluarkan dan itu akan masuk ke dalam pikiran seseorang. Dan sampai suatu saat nanti kalian tidak akan tahu kapan kalian menyakiti seseorang secara mentaliti. Dan itu yang harus diketahui. Dan ini mungkin dari video inilah, mungkin dari Andri juga perwakilan. Dari saya pun juga, kita gak tahu di episode berapa ini akan naik. Tapi dari sini pun mungkin saya akan buka sedikit bahwa seorang Arnold pun juga dulu bukan seseorang yang pintar bergaul, bukan pintar berbicara, bahkan sulit untuk bergaul, sulit mendapatkan teman juga gitu kan. Tapi apa yang kalian lakukan kepada sewa di masa lalu, saya akan buktikan kepada teman-teman. Saya waktu dulu bahwa ya, dulu dibully secara olahraga ya, ya itu mungkin sama kayak kamu ya. Kita di olahraga itu kita berbeda ya. Mentaliti kita dihajar terus-terusan ya Andri ya. Mentaliti, disipin, terus kita diajar terus-terusan. Di olahraga itu kita gak kenal tuh orang namanya dibully apa gak kenal. Yang penting terjun olahraga, olahraga. Dan itu kita buktikan dengan prestasi-prestasi yang pernah kita ukir. Mungkin itu ya. Ya agak. Dan di olahraga kok. Dan di olahraga kok, kita belajar itu ibarat miniatur kehidupan tuh. Kita belajar kerasnya hidup tuh. Kita belajar proses-proses tuh. Dan berjenjang tuh semuanya. Kita olahraga hari ini, hasilnya gak dapat hari ini tuh. Ada delay gratifikasi tuh disitu ya. Karena yang instan cuma indomie kok. Indomie aja, instan aja masih tetap harus dimasak 3-4 menit. Jadi, kalau hidup maunya instan bener-bener instan. Hei teman-teman. Indomie atau mie instan saja masih perlu waktu untuk dimasak. Jadi, kalau misalkan kalian berpikir bahwa hidup itu dengan hanya instan saja. Terus abis itu dengan kayak santai aja. Yang kayak, ah cuman-cuman ini, cuman ini. Ini, no, 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 kayaknya gak bisa deh. Kayaknya gak bisa deh. Jadi, ya ini sindri, ini makanya agak, ini podcast sekali ini nih. Baru agak terbawa emosi ya. Karena pembicaraannya sesuai banget gitu kan. Oke lanjut-lanjut, sindri. Jadi kayak. Pertama kali ya. Kenapa ya? Koko juga pengen banget sebenarnya dari dulu mengangkat ini si isu-isu ini. Karena salah satunya, kenapa dulu bikin podcast ini juga menjadi satu ladang. Menjadi suatu tempat buat teman-teman. Buat orang lain yang merasa dianya berbeda. Tapi ada satu tempat untuk kita berbicara di sini. Supaya orang lain bisa tahu bahwa kita berbeda. Tapi kita mau mencoba untuk berkembang. Pada saat kita berbeda atau memiliki kekurangan. Jangan ngejudge kita. Jangan malah menurunkan kita gitu loh. Malah sebenarnya kita harus yang diangkat bareng-bareng. Kalau emang kita memiliki kekurangan gitu. Apalagi di saat ini juga ada Andri juga teman-teman di luar sana. Bahwa ini akan nyambung juga sih. Seperti kayak Andri sempat kemarin ngomong bahwa. Orang penyandang defable bukan orang yang bisa dikategorikan sebagai orang kayak. Oh kategori dua atau kategori tiga. Karena mereka defable. Karena mereka memiliki kekurangan. Nah teman-teman. Kalau kita belajar sedikit aja mungkin Andri akan lebih jelaskan lagi bahwa namanya juga defable gitu loh. Defable. Bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka masih memiliki kemampuan untuk bagaimana berpikir, bertindak. Mereka masih cukup mampu. Dan itu banyak dibuktikan gitu loh. Nah ini mungkin dari Andri sendiri gitu loh juga. Nah di saat ini lah podcast ini kita. Koko berharap dari podcast kita bisa speak up gitu. Kita bisa bantu teman-teman di luar sana. Yang mungkin gak ada kesempatan untuk bisa ngomong. Untuk bisa ngeluarin gitu loh. Apa yang dipandang masyarakat itu tentang orang-orang defable itu sebenarnya apa sih gitu loh. Sedangkan Andri pun juga sekarang lagi. S2-nya kapan selesai? S2 kamu kapan selesai? Kalau lancar ya. Lancar dong. Februari 2020. Lancar lah ya. Eh Februari 2021. Eh Februari 2022 dong berarti. Sebenernya aku beres Desember sih harusnya. Terus perintilan-perintilan administratif. Sampai Wisi udah Februari kayaknya. Oke. Nah ini nih. Ini coba ceritakan sedikit dong Andri gitu. Karena kan banyak orang apalagi yang kayak tadi kamu cerita bahwa selebrasi orang berpikir bahwa kamu memiliki kekurangan tapi kamu tetap masih bisa mengejar pendidikan sampai S2 bahkan. Iya. Dan aku over luck kok. Over luck gimana? Ini IQ-nya 70. Gini loh. IQ kan wadah. Oke. Wadah untuk kita bergerak gitu ya. Terus aku tembusin sebenernya gini. Gak ada literasi yang clear mengatakan bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi S1 itu harus IQ-nya sekian. S2 harus IQ-nya sekian. Tapi ketika aku diskusi sama salah satu dosen aku. Beliau guru besar di Bandung ya. Perguruan tinggi gue yang cukup terkenal. Itu. Ya kalau aku mention pasti tau lah temen-temen semua. Itu beliau bilang ketika aku diskusi. Kata-katanya mirip sama. Jadi gak ada literasi, literatur yang mengatakan persis itu ya. Angka-angkanya harus sekian, harus sekian. Tapi berdasarkan pengalaman dia. Anak S1 itu mesti di atas 100 tuh. Oke. Ya. IQ-nya. Nah bayangin kok kok. Aku 90 aja waktu SMA. Udah gak masuk gitu kan S1. Apalagi S2. Berarti S2 kan. Ya coba aja di take in misalnya 110 atau 120 gitu. Karena artinya di atas rata-rata. Untuk standar memasuki kuliah S2. Artinya punya modal yang cukup lah ya. Aku udah gak masuk lagi tuh. Artinya. Ya aku sebenarnya aku. Kalau ngomong gitu ya. Berarti aku overload. Tekang. Dan memang berasa sih kok. Overloadnya gini. Kadang aku ngerasa capek. Ngerasa capeknya gini. Karena aku perlu menginvestasikan waktu yang lebih panjang dibandingkan orang pada umumnya. Bahkan. Ini aku cerita aja ya. Mungkin ini baru pertama kali cerita ke podcastnya kok kok. So, I think podcast. Hidup, I think podcast. Gini kok. Jadi, semenjak aku kayaknya semenjak aku SMA deh ya. Itu aku omongan guru itu aku rekam tuh. Oh, jadi kamu bawa alat rekam suara gitu ya? Ya. Yang biasa pakai kasat kecil atau pakai memori gitu ya? Hmm, 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 hmm. Kenapa? Hmm? Karena aku gak bisa dengerin guru sama nyata tuh. Eh, Koko juga gak bisa loh. Bisa sih, tapi pasti akan ketinggalan jauh. Iya, tapi Koko masih bisa nulis rada cepat gak? Kayak ter, 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 gitu. Nulis cepat sambil denger atau cuma nulis cepat doang? Nulis cepat sambil denger. Enggak bisa. Koko termasuk orang gak multitasking gitu. Jadi, emang Koko pun juga pada saat kuliah. Gimana Koko? Koko itu waktu kuliah itu Bluetooth bisa dikatakan masuk kelas itu bau buku sih. Tapi gak pernah nyatut. Jadi, Koko tuh tipe belajar ini tuh yang bener-bener cuma dengerin dosen doang. Udah beres. Ter, nanti kalau pas ujian minjem catatan temen terus Koko fotokopi doang. Selesai. Waktu kuliah. Aku juga kayak gitu. Jadi, Koko tuh kalau misalkan sampai sekarang pun aja nih kalau misalkan kamu ada yang nanya kayak Eh, Nult ada catatan waktu kuliah gak? Gak ada. Karena Koko tipenya gini. Sama. Kalau misalkan Koko nyatet, Koko akan ketinggalan dan akhirnya gak nangkep apa-apa yang dijelaskan sama dosen. Sehingga pilihannya adalah Koko harus mendengar saja dan akhirnya orang bilang, wah gila, lu pintar banget loh. Lu gak nyatet, lu gak apa. Tapi kok lu bisa paham ya? Ya karena, ya itu balik lagi kalau yang kau tengah bilang bahwa Koko tahu dan paham sekali bahwa diri Koko sendiri bahwa oh iya, gue tipe orang yang mendengar gitu. Pada saat gue mencatat, ilang semuanya udah. Jadi catetannya pun juga gak rapi, catetannya gak full, yang didengar gak full. Nol, udah pasti ujian. Pasti. Jadi aku mau nanya, ketika Koko denger itu, terus Koko catat ulang lagi gak setelah pembelajaran? Tipenya Koko? Enggak. Iya. Enggak. Jadi emang Pak denger, sebenarnya gini, mungkin orang akan berpikir bahwa oh gila dia pintar banget ya. Bukan sih. Koko membiasakan gini, pada saat ada orang berbicara atau menjelaskan suatu teori, Koko dengerin, pahami, lalu mengingat dengan bahasa yang Koko buat sendiri. Bukan yang mereka ucapkan. Karena agak ada kesulitan buat diri Koko sendiri untuk menghafal atau mengingat hal-hal apa yang orang bicarakan persis seperti orang itu bicarakan sewaktu kuliah. Oke. Sehingga akhirnya, kalau mungkin kalau bahasa kamu kemarin itu, kamu mulai meta-metain gitu loh. Jadi pada saat ada orang ngomong tuh, oh ini, oh dia ngomong ini, oh dia ngomong ini, oh dia ngomong ini, oh dia ngomong ini. Jadi kita paham bukan karena dia ngomong, tapi kita paham karena kita yang mau memahami apa yang dia ngomong. Iya, iya. Artinya diproses kembali ya. Iya. Itu kalau bahasa tulisan itu di paraphrase tuh, paraphrase tuh. Iya. Pakai bahasa kita. Dan aku emes sih sama Koko. Wah. Aku emes sama Koko. Come on, itu udah dicatat ulang, nggak lupa tuh. Karena tadi Koko bilang sih, bahwa pada saat ada, karena gini, menurut Koko, mengingat yang mudah adalah bukan, ya ini dari belajar Koko sendiri ya, mengingat yang mudah adalah bukan kita mengingat apa yang orang bicarakan, tapi mengingat dengan apa yang kita pahami. Karena kalau Koko sendiri agak sedikit sulit ya, untuk mengingat apa yang orang bicarakan secara letter-lock ya. Jadi lebih baik apa yang Koko pahami. Nah makanya, biasanya pada saat kalau dulu ujian, pasti akan minjem satu tantemen lagi untuk nge-refresh kayak, yang gue pahamiin bener nggak nih sesuai yang kayak dosennya ngomong? Nah gitu. Oh, iya bener-bener. Eh, kok beda ya? Nah akhirnya Koko menyesuaikan dengan dipahami dengan catatan yang Koko fotokopi punya temen itu. Oh, jadi ada proses recall itu ketika minjem catatan temen ya. Betul. Kan di fotokopi juga tuh bisa diulang-ulang kan. Betul, bahkan Koko tuh tipe orang tuh kalau misalkan, ya namanya juga kuliah ya, kebetulan Koko dulu kuliah tuh yang satu angkatannya tuh banyak banget, yang bahkan tiap mata kuliah tuh akan beda-beda temennya gitu kan. Jadi sehingga minjem catatan temennya juga pun pasti berbeda-beda orang. Jadi, bukan masalah bukan masalah orang mencatatnya sih, tapi tujuan pencatatan itu hanya untuk merikol yang tadi kamu bilang, untuk memanggil ulang-ulang kembali bahwa, oh ini ada ada yang gue pahamin kayak gini ya, oh ada kayak gini ya, seperti itu. Sebenernya beda-beda. Keren sih. Sebenernya sebenernya keren sih, sebenernya emang karena ya itu yang tadi kamu bilang di awal gitu loh, kita sendiri tuh harus self-love-nya harus ada, mengerti diri sendirinya juga ada. Makanya kalau Koko dari dulu bilang, kalau kita trek ke belakang lagi, Koko selalu bilang bahwa orang yang bekas bullying, dia akan lebih tough dibanding orang yang tidak pernah dibully. Karena orang dibully akan berusaha untuk mencari jalan keluar dari dalam hidupnya seperti apa. Nah itu yang Koko alamin gitu kayak, karena dulu-dulu itu harus mencari terus jalan keluar, ya akhirnya Koko gini, kekurangan gue kan gak bisa sambil nyatet. Terus abis itu gue kalau pun dengerin gak bisa sama persis apa yang harus gue lakukan. Nah kayak gitu. Jadi kayak sering ngomong sama diri sendiri, bahkan mungkin dulu orang bilang kayak gila lu ya, kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Tapi menurut aku itu adalah suatu hal yang harusnya, harusnya ya, sering dilakukan orang juga loh. Sebenernya untuk orang normal pun, bahkan kalau orang bilang tidak ada untuk ngomong ke diri sendiri itu gila loh. Karena kita perlu introspeksi kadang-kadang kayak kita salahnya apa, kita kurangnya apa, diri kita tuh lebihnya di mana, itu cukup penting sih menurut Koko. Ya, penting banget. Dan kalau aku bilang, it's a basic skill of mental health. Itu ya? Ya. Kemampuan intrapersonal kan, kemampuan kita berbicara tentang berdialog inner, inner word. Ya gitu. Itu, atau bahasa kerana sekarang soft talk, tapi soft talknya yang positif gitu ya. Ya, ya, ya. Sering tuh, sering Koko, sering Koko kayak gitu, apalagi kalau misalnya lagi ada masalah atau lagi ada problem atau lagi misalkan menghadapi seseorang, pasti akan take time bentar gitu. Kayak ngomong ke diri sendiri gitu loh, kayak Arnold, kamu tuh gimana sih? Arnold, kamu tuh udah gak apa-apain aja. Arnold, kamu tuh ngadepin orang ini, kenapa? Eh Arnold, kamu tuh lagi apa sih? Lagi kenapa diri kamu? Jadi kayak ngobrol terus aja sampai akhirnya menemukan kayak, oh gue lagi gini nih, gitu. Ya, that's why penting banget yang namanya me time. Gitu. Oke. Itu penting ya, maksudnya apalagi buat orang yang hektik kerja banget itu penting banget ya, Andre, untuk punya waktu. Banget. Untuk punya waktu untuk diri sendiri penting banget. Kalau untuk orang-orang yang senderung energinya itu lebih ke dalam ya, teman-teman introvert, itu mungkin lebih mudah ya, lebih punya banyak waktu lah untuk berdialog. Tapi kadang-kadang yang terlalu sibuk gitu ya, kan gak soal introvert sama extrovert lah ya, terlalu sibuk aja teman-teman yang introvert tapi dia kerja terus-terus habis kerja capek dia tidur dan artinya melakukan rutinitas aja akhirnya jadi tanpa makna tuh. Ketika dia tidak berdialog dengan dirinya sendiri. Kan tadi Koko cerita sendiri, ini Arnold udah ngapain aja ya hari ini. Apa sih yang gue udah lakuin hari ini gitu ya. Terus akhirnya hari ini yang gue lakukan ini lebih baik gak dari hari yang kemarin. Iya. As of evaluation mind di situ tuh. Jadi refleksi tingkat tinggi adanya di situ tuh. Ketika kita hadir dalam momen itu maka balik lagi ke konsep yang awal itu misalnya yang perlu kita pastikan adalah bukan membandingkan diri kita ke orang lain tapi membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri tuh. Oke. Jadi yang kita perlu yang perlu kita pastikan itu diri kita sendiri ya. Keadaan kita current situation kita seperti apa ya. Betul. Yang kita perlu pastikan adalah kita lebih baik hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini gitu ya. Dan gak usah lebih baik kayak gimana-gimana yang muluk-muluk minimal 0,1% aja ya. Ada satu ada platform yang mirip-mirip namanya 1% gitu ya. Aku ekstrim kalau temen-temen itu kan apa ini ngomongnya 1% gitu ya minimal 1% gak sehari. Kalau aku ekstrim aku 0 ini udah 0,1% aku minjem konsepnya juga sama mirip tapi 0,1% udah. Jadi sedikit aja itu kamu udah improve gitu. Iya-iya itu juga kadang-kadang kita gak menghargai itu. Gimana? Iya-iya benar juga berarti akhirnya kok kok juga akhirnya jadi kepikiran juga bahwa banyak orang yang akhirnya stress atau orang yang akhirnya down karena mereka sebenarnya sudah improve tapi improve-nya mungkin cuma 0 sekian dan mereka tidak menghargai hasil jeripayahnya dia ya. Iya. Iya. Iya banget. Benar-benar. Karena mikirnya gini yang namanya achievement itu harus wah harus juara satu. Harus juara lah. Harus the best lah. harus banyak dilihat orang lah apa segala macam. Yang aku bilang itu ada satu konsep yang aku pakai yang aku amini ada namanya personal achievement. Personal achievement adalah keadaan dimana kamu itu bisa improve sedikit aja dari hari yang kemarin tentang dirimu sendiri bukan tentang kamu ngebandingin sama orang lain. Contoh sederhana gini awal-awal kok aku jalan 15 menit aja udah capek tuh. Udah capek. Tapi sekarang itu aku bisa jalan 45 menit sampai 1 jam tanpa istirahat. Wow. That's my personal achievement for me. Iya. Buat orang lain buat orang lain jalannya aku larinya aku itu kayak jalannya koko tuh. Artinya kalau dalam perspektifnya koko sepele tuh. Ya yang dilakuin Andre mah gue bisa. Gitu. Iya ya. Tapi buat aku itu personal achievement tuh. Jadi menghargai hal-hal kecil yang bisa kita improve walaupun sedikit. Dan ini kadang-kadang menjadi jebakan di mentalnya seseorang ya. Bener kata kamu ya. Jadi pada saat ada orang yang dia sebenarnya sudah achieve target dia secara personal cuman dia akhirnya akhirnya dia melihat orang lain bahkan orang lain itu terlalu tinggi yang dia lihat dan itu akhirnya menjadi mental breakdown disitu ya. Karena perbandingannya itu dia karena udah gak menghargai dan perbandingan dia terlalu kayak eh dia udah nyampe sana ya kok gue belum sih orang itu udah bisa gitu kok gue belum ya. Padahal mungkin di dalam diri dia itu udah ada improvement yang sudah cukup banyak berkali-kali lipat kali ya. Iya dia gak sadar tuh. Tugas kita adalah menyadarkannya bahwa apapun yang kamu lakukan sekecil apapun itu maka terima kasih lah. Terima kasih ya Andre terima kasih ya Arnold kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini walaupun cukup sedikit aja so thank you. Iya ya dan itu dan itu jarang banget dan jarang banget kita thank you gitu ya sama diri kita ya Andre ya. Iya ya ya itu penting banget sih jadi bukan hanya thank you ke orang lain tapi thank you ke diri sendiri kadang-kadang kita lupa. Iya ya ya. Iya ya. Andre ini ya ya ini ini pokok bener-bener saya thank you banget loh saya thank you banget buat kamu udah mau berbagi keluh kesahnya gitu kan sama kita dan akhirnya bisa apa ya menyuarakan lah ya beberapa hal yang yang ingin kita yang ingin kita utarakan gitu kan mungkin next time Koko bakal ngundang kamu lagi karena masih ada satu PR nih sebenernya buat satu PR masih ada satu yang ganjel masih ada satu yang ganjel buat Koko untuk hal-hal yang ingin Koko bicarakan lagi sama kamu cuman next time kita akan ngundang lagi kita akan ngobrol lagi nih buat teman-teman yang mungkin akan nunggu lagi video-video kita saya dan Andre akan ngomong apa lagi kita akan terus berusaha nih untuk menggali dan untuk jadi platform lah buat teman-teman orang yang di luar sana ingin speak up di depannya mungkin segitu dulu kali Andre ya nanti kita akan lanjut lagi di episode-nya saya akan janji sama teman-teman bahwa saya akan undang lagi Andre untuk ngobrol masalah seperti ini Andre sorry saya potong thank you banget untuk datang untuk bisa ngasih waktunya buat teman-teman semuanya bisa bermanfaat apa yang kita bicarakan juga bisa bermanfaat next pasti saya janji akan datangin Andre lagi so thank you banget ya Andre thank you banget thank you juga thank you so much thank you it's hard for me thank you ok ok Terima kasih telah menonton!